Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib dimana kali ini kita bahas lagi mengenai sosok Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini adalah sosok Kesatria Pinilih atau Satrio Pinilih Dan Ratu Adil ini merupakan sosok yang sangat keras dalam perjuangannya Ratu Adil merupakan orang yang dinantikan oleh masyarakat Nusantara Dan ditunggu-tunggu kepemimpinannya oleh masyarakat Nusantara Karena konon katanya diyakini dapat mengubah perekonomian masyarakat Nusantara Dimana Ratu Adil ini adalah sosok yang sakti mandiraguna tanpa ajaji Sukih tanpa bondo, ngeluruk tanpa bolo Sakti tanpa jimat, kaya tanpa harta, perang sendirian, berjuang sendirian Sosok Ratu Adil ini adalah tonggak yang akan mempersatukan bangsa-bangsa Dan akan menjayakan Nusantara ini Dimana sosok Ratu Adil ini tentunya Dia mengalami proses kehidupan yang luar biasa Dimana dia berawal dari seorang kesatria yang dipilih Atau Satrio Pinilih Dimana dipilih oleh sang ilahi Di dalam lelakunya Karena kesungguhan keteguhan hati dalam lelaku Kalau orang Jawa bilang Ngakoni Dan tentunya Ratu Adil Satrio Pinilih ini Mengalami pertempuran-pertempuran rohani Dan pertempuran-pertempuran jasmani Dimana pertempuran-pertempuran rohani adalah pertempuran-pertempuran secara mental Secara pikiran dan secara hati Dan pertempuran jasmani adalah suatu pertempuran perjuangan hidup Dan tentunya Ratu Adil ini Sama halnya Seperti Manusia-manusia-manusia kebanyakan Dimana Ratu Adil juga mengalami Pencobaan hidup Ujian hidup Lalu juga mengalami Penderitaan Mengalami Gangguan Mengalamilah segitulah Banyak juga ya Seperti yang lainnya Dan Sungguh luar biasanya Ratu Adil Segala cobaan Segala ujian Segala Godaan Segala pengujian Segala Batu sandungan-batu sandungan Dia hilangkan Dia lawan Dia mampu menghilangkan itu semua Dan sosok Ratu Adil ini Menjadi Satrio Pinili Di rumah Merpati Bertingkat 3 Rumah Merpati Bertingkat 3 Ini ternyata Tengah-tengah rumah Merpati Bertingkat 3 Ini Tengah-tengahnya Terdapat Sumur Goib Ada Sumur Goibnya Di tengah-tengah Rumah Merpati Bertingkat 3 Dimana Sumur Goib ini Hanya bisa Dilihat Menggunakan Mata Gaib Bukan Mata Jasmani Dan Sumur Gaib ini Sampai Tembus Ke inti Bumi Kelahar Lahar Lahar Panas Sampai Tembus Kelahar Panas Bumi Tentu Sungguh Menakjubkan Seribu Satu Loh Bisa Ada Sumur Gaib Seperti ini Dan Ternyata Di tengah-tengah Sumur Gaib Itu Terdapat Pusaka 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 Leluhur Peninggalan Dari Majapahit Dahulu Kala Dimana Penerus Kerajaan Majapahit Nantinya Atau Sosa Yang akan Menjadi Raja Pertama Majapahit Baru Dia akan Memiliki Pusaka Yang ada Di tengah-tengah Rumah Merpati Bertingkat Tiga Itu Dimana Pusaka Yang ada Di rumah Merpati Bertingkat Tiga Itu Dalam Pandangan Orang Pintar Orang Indigo Hanya Besarnya Seujung Tombak Kecil Jadi Kecil Sekali Paling-paling Kecil Banget Hanya Seujung Tombak Kecil Nancap Di Tengah-tengah Rumah Merpati Bertingkat Tiga Dan Hanyalah Ratu Adil Yang Sanggup Mengambilnya Yang Sanggup Menyatu Dengan Dia Yang Sanggup Memilikinya Tidak Ada Satupun Paranormal Orang Pintar Pini Tua Pini Sepuh Ataupun Dukun-dukun Yang Sanggup Menariknya Sampai Saat Ini Hanya Ratu Adilah Yang Sanggup Memilikinya Tentunya Para Supranatural Supranatural Paranormal Paranormal Orang Pintar Orang Tua Ataupun Pini Tua Pini Sepuh Dan Dukun-dukun Dalam Ilmu Kesaktian Tentunya Tidak Setara Dengan Ratu Adil Karena Sudah Jelas Dikatakan Dalam Ramalan Ratu Adil Bahwa Ratu Adil Sakti Mandiraguna Tanpa Aji-Aji Tidak Perlu Menggunakan Aji-Aji Ataupun Pusaka Ataupun Yang Lainnya Ratu Adil Sudah Sakti Mandiraguna Apalagi Kalau Ratu Adil Menggunakan Alat-alat Bantu Tentunya Lebih Mempermudah Lagi Dan Seribu Paranormal Pun Tidak Sebanding Dengan Satu Kekuatan Ratu Adil Dimana Kekuatan Ratu Adil Ini Jauh Lebih Kuat Jauh Lebih Dasyat Dari Seribu Paranormal Yang Ada Entah Paranormal Itu Memiliki Ilmu Apa Entah Ilmu Dari Kitab Jalas Sutra Kitab Raja Kitab Nur Alif Kitab Raja Sulaiman Kitab Sulaiman Ataupun Yang Lainya Bun Tidak Sebanding Dengan Kesaktian Ratu Adil Ratu Adil Tanpa Kitab Kitab Itu Tanpa Bantuan Kesaktian Kesaktian Seperti Itu Ratu Adil Sanggup Lakukan Semuanya Ratu Adil Jauh Lebih Kuat Daripada Seribu Paranormal Sungguh Fantastis Dan Luar Biasa Maka Dari Itulah Ratu Adil Menjadi Sosok Pilihan Ilahi Dan Dikenal Sebagai Satrio Pinili Itu Sekian Informasi Dari Saya Jangan Lupa Berikan Pendapat Kamu Di Kolom Komentar Sebanyak Banyaknya Dan Terima Kasih Sudah Mau Tonton Video Ini